assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bekerja keras lagi ya teman-teman sahabat petani selamat berkumpul lagi dengan tandan berduri hari ini kami bersama-sama lagi memanen TBS pelapa sawit hari ini seperti biasanya kami sudah mengangkut hasil dari panen kami menggunakan berahu turun plastik sekaligus ini ya kami membawa tiga rakit jadi tiga rakit dengan buah TBS sebat ini besarnya ini sudah bisa untuk penguatan satu ton lebih dan ini nantinya untuk hasil TBS ini akan langsung kami timbang di lahan ini akan langsung diantar ke mengangkut selanjutnya yaitu trek cukup diantar langsung ke PT jadi teman-teman salah petani saya sendiri kalau teman-teman akan disilahkan seperti aku ini pesan suhuk bisa menggunakan trik dan teknik seperti ini dan kalang alangkah lebih baiknya gunakanlah rakitan yang banyak agar sekali pengangkutan kita dari ujung kebun itu tidak memakai waktu yang banyak dan memang pengadanya seperti ini ini kisaran modal untuk 1 ton 1 rakit turun plastik ini sekitar 1 juta modal untuk 1 rakit kompleks ini jauh sekali lebih murah dari alat-alat yang dijual di pasaran untuk makhluk TBS lagi dengan segi perawatan yang sangat mudah terima kasih jadi ini lapas awit yang saya panggil tadi ini ini umurnya sehingga mengindah ke parian hidung ya saya pernah menemukan 2.11 dan ini tahannya di rawa gambut sebenarnya kalau menghitung dari umur yang ditanam saya pernah menanam kemarin harusnya ini yang lebih tinggi seperti yang dibakar dan ini agak rendah sebenarnya dan kemarin sempat di hati yang tadi di sempat dibiarkan tidak terurus kalau tidak salah setelah tahun lebih jadi pertumbuhan kelapa samutnya seperti ini agak rendah dan kedua lagi memang jarak tanamnya ini agak jauh tapi untuk pertumbuhan keatasnya lambat jika seperti kebun yang disebabkan kemarin itu jarak tanamnya agak lambat jadi pertumbuhan keatasnya lebih cepat lalu untuk hasil buah di keumuran 5-6 tahun ini memang sangat-sangat terletak dengan buah dan memang saya masak produktifnya untuk berkota kawit terus lagi dengan dukung yang kondisi lahan di rawak gambut ini yang seluruh harangnya mungkin masih sangat terpenuhi ini masih ada yang baru 1 meter tingginya walaupun dengan umur setua ini ini untuk besi kebun ini sangat bagus sekali teman-teman karena tanahnya agak tinggi rawak gambut dan biar tanam yang memang seharusnya jadi dia tumbuhnya agak lambat untuk meningginya hasil buahnya dengan tebus walaupun untuk mengukuhnya sendiri kurang maksimal karena disini kami tidak terlalu mengandalkan buah ya menurut saya tergantung dari kondisi lahannya karena ada beberapa lahan yang memang harus puluh bubuk dan ada juga beberapa lahan walaupun penggunaan bubuk sedikit tapi hasilnya masih maksimal itu menurut saya biasanya menurut beberapa alaman saya terkotos ada beberapa jenis ini tanah yang memang serangan tetapi saya itu sangat menutup dan disini kami sudah pernah melibatikan selama awal tanam selama awal tanam dari waktu awal tanam hingga semasa panen umur 5 tahun ada beberapa bubuk adu disini yang tidak melakukan puluh bubuk adu semasa sekali dan hasilnya masih sangat bagus sekali dan ada juga di daerah sini yang memang kondisinya sangat tidak sulit sekali bisa terlalu terlalu yang sekarang terutama yang agar rendah jadi untuk hasil TBS untuk perkepunan kelapasan itu tergantung dari kondisi lahan seperti tips saya sebelumnya agar kedepannya kita lebih bisa mengirit biaya pupuk dan biaya perawatan apalagi ditambah dengan pupuk yang benar-benar maksimal tentunya hasilnya akan lebih baik lagi dan benar-benar sangat memuaskan berbeda dengan kalau kita asal-asalan memilih lahan itu yang akan terjadi nantinya di mana perbukuran kita sangat sulit jadi sekali berkembang contohnya di lahan yang miskin sekali seperti lahan-lahan yang rendah yang sering berkenaan air hujan atau lahan perbukitan yang memang bekas tambang atau sebagainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati